Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua Untuk malam ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang kontrol panel Dole dengan dua arah atau reverse dan forward Untuk yang perlu disiapkan adalah Dua buah kontaktor Satu buah MCB 3 pass Satu buah MCB sebagai kontrol Dan overload Juga tiga buah tombol Ini adalah tombol NO Saya sudah membuat tombol arahnya Jadi ini adalah warna hijau Dan ini juga warna hijau Atau dia NO Kemudian yang ini adalah untuk MC-nya Untuk stop-nya Juga kabel saya sudah siapkan Ini juga dengan lampu Ada tiga buah lampu Nanti ini untuk trip Dan ini nanti untuk reverse-nya Dan ini untuk forward-nya Baik untuk tahap pertama yaitu untuk proses pemasangan kabel power yang menuju ke kontaktor Jadi yang pertama untuk memudahkan kita melihatnya saya akan putar Ini adalah atasnya Jadi yang pertama dipasang adalah kabel untuk kapasa R Kapasa R Saya menggunakan warna hitam Oke jadi ini dipasang Ini dipasang langsung L1, L1 lalu L3 Saya akan memberikan nomor pada ini biar kita tidak bingung Ya ini nomor satu dan ini nomor dua Baik jadi saya sudah memberikan nomornya Seperti ini Jadi ini di L1 nomor Di L1 di nomor kontaktor satu Dan di L3 kontaktor nomor dua Baik tahap yang kedua adalah pemasangan untuk pasak S Seperti ini Jadi ini L2 dan L2 Ini digabung Selanjutnya Pasat T Seperti ini Ini L3 dan ini L1 Jadi digabung seperti ini Oke jadi seperti ini Selanjutnya kita putar lagi Untuk bagian bawahnya Jadi nanti setelah ini masuk Kabel untuk masing-masing pasar Ya Lalu dimasukkan untuk overloadnya Jadi sampai sini sudah untuk lean in nya Untuk pasang nya Tinggal kita membuat untuk kontrol panel nya Ya saya letakkan kontrol panel 11 ini Baik yang pertama adalah kabel untuk MC bin ya Ini untuk kontrol nya Saya letak di sebelah sini saja Baik saya ambil dari pasak yang S nya ya Pasak ketiga Saya ambil dari sini Saya letakkan di sebelah sini Ya jadi kontrol ini Seperti ini Selanjutnya kabel untuk Dari MCB menuju ke NC Ya dari MCB menuju ke NC Nomor 95 ya Dan kemudian dari nomor 95 Dijamper dengan nomor 97 Ya seperti ini Dari MCB masuk ke 95 dan 97 Dari nomor 96 Ya seperti ini Menuju ke kabel Atau ke tombol yang warna merah Tombol MC Kita letaknya disini Jadi MC nya yang atas Bisa dilihat Ya Boleh dilihat Ini ada dalam sini MC tulisannya Masuk ke terminal 1 nya Kemudian dari terminal 2 Yang ini Terminal 2 ini Menuju ke nomor 3 Untuk Nomor 3 ini ada di bawah ya Yang NU nya Jadi yang atas MC Yang bawah ini NO Saya akan bentuk seperti ini Jadi seperti ini Ini ada 2 buah Terima kasih telah menonton Oke Selanjutnya untuk pengunci Pengunci diambil dari nomor 3 Pengunci diambil dari nomor 3 ini Menuju ke nomor 14 Pada masing-masing kontaktor Jadi ini masuk ke sini Jadi ini masuk ke sini Kemudian dicampir dengan kontaktor yang kontaktor nomor 1 dan nomor 2 Untuk terminal 14 nya diambil dari nomor 14 Jadi fungsi nomor 14 ini aja Ini adalah Ini sebagai pengunci nya kontaktor Jadi setelah ditekan tombol Dia akan tetap mengunci pada posisi on Ya setelah ini adalah untuk kabel pass button Ya ini yang reverse Ini yang reverse Kita gunakan kontaktor nomor ini Nomor 1 Jadi cara pengambilannya adalah Terminal NO yang sebelah sini Terminal nomor 4 ini Menuju ke nomor 22 Kontaktor nomor 2 Kemudian dari nomor 1 Kontaktor nomor 2 Menuju ke A1 Kontaktor nomor 1 Lalu sebagai pengunci Dari A1 dihubungkan dengan nomor 13 Di terminal 13 Oke sampai sini Kemudian pass button untuk forward Ini seperti ini Ini untuk reverse nya Dan ini forward nya Reverse untuk putaran dengan arah Berlawanan dengan jerum jam Kemudian untuk forward nya Dari 4 Dari terminal NO nomor 4 ini Menuju ke NC Kontaktor nomor 1 Jadi ini adalah Untuk pengamanan Apabila nanti Kontaktor ini lengket Dia tidak akan bisa mengaktifkan ini Atau pada saat Menekan tombol ini sudah aktif Dia tidak akan mengaktifkan Atau tombolnya tidak akan aktifkan Di kontaktor nomor 2 Baik untuk Nomor 21 ini Kontaktor nomor 1 Menuju ke A1 Kontaktor nomor 2 Dan kemudian untuk Penguncinya Kita jangan sampai Lupa untuk penguncinya Dari A1 Kontaktor nomor 2 Menuju ke 13 Kemudian untuk Pemasangan indikator Diambil dari Nomor 13 Ini untuk yang Reverse nya Atau bisa diambil dari A1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk full-nya Untuk full-nya ya Dan next Untuk lampu track Diambil dari Sini Dari nomor 98 Ini lampu trip-nya Ini lampu trip-nya Selanjutnya adalah untuk Pemasangan kabel untuk netral A2 A2 ini adalah terminal untuk netral Pada kontaktor Netral saya gunakan kabel warna biru Jadi Standar warna untuk netral adalah warna biru Jadi Nanti hubungkan semua kabel Yang warna biru Ada masing-masing lampu indikator Terima kasih telah menonton! Kemudian saya pasang untuk kabel power inputnya Untuk RST nya Untuk RST nya Ini pemasangan untuk elektromotor Ini pemasangan untuk elektromotornya Jadi saya gunakan ini sebagai pengganti elektromotor Yang warna hitam ini Ini U Ya Pada terminal motornya U, V, dan W Pada terminal motornya S Saya naikkan MCB nya Dan ini untuk Dan ini untuk Reverse nya Sudah berjalan Apabila Apabila ini sudah Pada posisi ini Pada posisi reverse Ketika ini di tombol Ya Ditekan tombol untuk forward Tidak akan aktif Atau Atau jika nanti Ini lengket Nah Ini tidak bisa ditekan tombol ini Jadi Jadi itu ada fungsi pengamannya Di NC masing-masing kontaktor Oke Dan Kita tes untuk Trip nya Oke Jadi saat trip Dia tidak bisa diaktifkan Di reset kembali Baru bisa diaktifkan Oke Nah Ya Gak bisa Siap di on kan Harus di off kan Baru di on kan kembali Oke Oke Untuk Tutorial Kemalemoni Mungkin hanya seperti ini Yang dapat saya berikan Akhir kata dari saya Assalamualaikum Warahmatullah Terima kasih